dengan sikap pantau menyerah seperti itu pantau menyerahnya gimana kak pantau menyerah kalau kita tiba-tiba yang nonton dikit pantau menyerah kalau kita shot videonya kakak mjp ya dan jangan-jangan pantau menyerah kalau jawab juga dikit juga atau saja itu sebagai proses proses dimana kita pendewasaan juga bisa bilang gitu untuk mencapai kesuksesan itu sih bener karena kita memang harus merasakan kegagalan dulu ya kembali kemudian kita merasakan manisnya kesuksesan itu seperti apa itu keren-keren mungkin satu pertanyaan terakhir ya buka Roby achievement terbesar selama ini yang didapatkan selama berkarir menjadi konten kreator tiktok shop apa itu Oke salah satu pencapaian terbesar itu ada saya collab sama brain-brain pertama yang pernah collab sama saya dan juga kita agak ceminya juga gede saya pernah menjual 1000 handphone Oppo itu selama satu bulan yang itu di live streaming dan juga shortview 1000 unit itu dalam satu bulan terus pernah juga jmv sampai 500 juga pernah luar biasa jualan unitnya udah ribuan penghasilan miliaran gitu ya oke disclaimer ya tapi emang kalau Bi ini memulai segala macam karirnya itu dari bawah jadi beliau memang seseorang yang sebenarnya tidak pantang menyerah gitu ya jadi memang sangat gigih terus tidak mudah sedih juga bukan mungkin kontennya lagi nggak banyak yang menonton gitu ya atau tidak menjadikan hal itu menjadi sebuah halangan untuk ke depannya nah hingga akhirnya sekarang punya subscriber berapa Mas sampai hari ini sekitar 500.000 subscriber semoga akan bertambah lagi ya amin amin ya rupa amin wow ada yang pengen tahu ada yang bisa nebak gak kira-kira dari face saya ada yang tidak tahu enggak salah 30-30 dua-dua Bentar, emang hadiahnya kurang Ini banyak loh dari Moksawai Oh dari Kak Robi mintanya Kak, itu tuh diliat ya nanti ya Nanti kalau ada live streaming Ada dia, wah langsung tuh gak kasih giveaway Oke Thank you ya Kak Robi buat waktunya Sama-sama, terima kasih Terima kasih semuanya Nah mungkin berikutnya kita bisa Langsung ke Kak Song